Shederalun Komisi Independen Pemilihan Biren mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilu 2019 bagi warga binaan di rumah tahanan Biren. Rutan Biren sendiri saat ini menampung 407 orang terdiri dari narapidana dan tahanan. 10 orang diantaranya merupakan wanita. KIP Biren menjelaskan prosedur pindah memilih bagi narapidana serta pengenalan kertas suara. Nantinya rutan Biren sendiri akan disediakan satu tempat pemungutan suara yang bisa digunakan oleh narapidana atau tahanan.